Apa yang harus dilakukan Indonesia sih Bu Supaya juga bisa Indonesia menjalankan demokrasi Yang bebas dari stigma, identitas Bebas dari kekerasan, saling menghargai Sekeras apapun perbedaan itu nih Bu Nah apakah mungkin kita bisa mencapai Demokrasi sehat seperti itu ya Bu Alisa Mungkin kalau kita mengakselerasi Proses pendidikan masyarakat Begitu, karena menurut saya Kalau kita ingin bicara seperti yang tadi Disampaikan oleh Mas Alva itu Terus terang aja itu kerja jangka panjang Dan harus masif karena bicara transformasi sosial Nah kita harus mengakui bahwa Entah apa yang terjadi dengan sistem pendidikan nasional kita Sistem pendidikan nasional kita tidak Tidak mengequip atau menyiapkan kita Untuk menjadi orang-orang dengan critical thinking yang tinggi Dan dengan kematangan yang tinggi Kalau di pendidikan itu ada lima pilar Lima pilar belajar mas ya Satu, learning to know Yang kedua, to do Yang ketiga, to be Nah yang to be-nya ini Yang orang sebutnya sebagai pendidikan karakter Itu kalau saya melihatnya belum cukup kuat Nah yang keempat, learning to live together Pilar belajarnya itu justru Peserta didik itu belajar untuk hidup bersama dengan orang lain Dan yang kelima, learning to transform Belajar untuk berkontribusi dalam masyarakat Dan ikut berproses dalam masyarakat Itu yang ternyata tidak terjadi dengan sistematis Sehingga akhirnya banyak orang di anggota masyarakat kita itu Tidak punya critical thinking Sehingga mudah sekali terpancing secara emosional Tidak mampu mencerna informasi dengan lebih kritis Lalu kemudian yang kedua tidak punya kematangan Untuk hidup bersama dengan orang lain Maunya jadi menang kalah tadi itu Kelompok, dan kalau menang kalah itu bukan orang per orang mas Kalau orang per orang ya udah tinju aja atau apa gitu Udah selesai Tapi kalau menang kalahnya atas nama kelompok Itu jadinya ketegangan Dan itu yang terjadi di mana-mana Paling menyedihkan ketegangannya itu atas nama agama Nah ini yang menjadi catatan kita dari kasus Bang Ade Armando ini Oke Bu Medcom.id A part of Media Group Network Serius Diaduk kayaknya ya Sisi kebangkitan Josef Mereka mau luar bagi gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan A Terima kasih telah menonton!